Meta memperingatkan sekitar 50 ribu pengguna Facebook dan Instagram yang berbasis di lebih dari 100 negara di dunia dimata-matai oleh perusahaan pengawas media sosial, termasuk mengambil data pribadi target. Hal itu terungkap dalam penyelidikan selama berbulan-bulan, di mana Meta mengidentifikasi ada kelompok mata-mata dan segera menghapusnya dari platform. Menurut Meta, pengguna yang menjadi target adalah jurnalis, kritikus rezim otoriter, hingga pejuang HAM. Meta menyebutkan 4 dari 7 perusahaan yang melakukan pengintaian berbasis di Israel, yakni Copwebs Technologies, BlackCube, Cognite, dan BlueHound CI. Sementara, 3 perusahaan lainnya diketahui berbasis di China, India, dan Makedonia Utara. Copwebs adalah perusahaan yang membantu kliennya agar bisa memakai situs web publik untuk mengelabui dan mendapat informasi pribadi target. Perusahaan itu juga dilaporkan bekerja untuk klien AS, termasuk Departemen Kepolisian Lokal di Hartford, Connecticut. BlackCube adalah perusahaan yang pernah disewa Harvey Weinstein untuk menutupi kasus skandal seksualnya dengan memblokir artikel di New York Times. Melalui kejadian itu, Meta telah melarang perusahaan-perusahaan tersebut untuk beroperasi di aplikasinya, termasuk melarang pihak lainnya seperti Cythrox dan Beltrox. Cythrox adalah pihak yang sempat meretas akun Facebook Aiman Nur dan seorang jurnalis yang cukup vokal dalam mengkritik rezim Abdel Fattah Al-Sisi. Metode yang mereka lakukan adalah mengawasi pergerakan target secara daring, lalu menyamar menggunakan akun fiktif untuk mendekati dan meyakinkan target, agar target mengunduh dan membuka link berisi malware yang memberi mereka akses untuk mengintai dan memperoleh data pribadi target. Laporan Meta juga merujuk pada perusahaan spyware asal Israel, NSO Group, yang bulan lalu digugat oleh Apple dan Meta karena menjual spyware yang digunakan untuk mematamatai pesan di iPhone dan WhatsApp. NSO juga telah masuk ke dalam daftar hitam tim administrasi Joe Biden karena telah menjual perangkat lunak yang digunakan untuk mematamatai jurnalis di seluruh dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!